selamat menikmati selamat menikmati yo, assalamualaikum what's up, balik lagi di pubsjill channel jadi di video kali ini saya akan coba sedikit mereview karena kebetulan saya lagi goes di touring om nanang jadi ini salah satu sepedanya kebetulan dia punya 2 sepeda yang pertama Land Rover ini ini modelnya Snelly yang kedua itu, ini yang kerennya sebelum ada kesempatan nanti next try ini saya review lagi itu adrenalin DH2 kalau tidak salah bener gak om? oke, ini owner nya nih dan kita langsung saja bike check sepeda Land Rover ini dari namanya sepintas seperti mobil gitu ya seperti mobil yang kalian tau lah, Land Rover tapi ini dia sepeda lipat modelnya itu city bike dan kita mulai dari kokpitnya dulu kita mulai dari atas depan jadi kokpitnya seperti ini nah, ini gripnya seperti ini dan saya rasa lumayan keras terus dia model stangnya pendek ya dan juga untuk stemnya ini sudah di upgrade kalau tidak salah pakai model stem pendek dari apa ya oke, tidak ada brand nya anyway, sorry kalau misalkan ada bising motor karena ini di pinggir jalan terus untuk segi brake side nya dia dari apa ini? atau side seperti ini masih mekanikal terus untuk speed nya dia 7 speed dan 2x7 speed terus ini untuk shifter nya model dorong nih ya seperti itu kita lanjut ke bawah ini nama sepedanya Land Rover asik agak banget untuk fork nya turun ke bagian bawah ini dari apa ya challenge G4 Land Rover bawa nya mungkin ya mungkin seset lah gitu warna kuning dengan travel ini 100 deh kayaknya lanjut ke bagian bawah ini sepertinya dari alloy dari 10 May ya dengan ornamen-ornamen stiker merah putih nya dan untuk bannya dia modelnya seperti ini hitam kuning hitam wis ini ukuran 26x 2.125 ya masih 26 terus lanjut ke bagian tengah ini rangka nya seperti ini ini modelnya steel ya belum alloy ada sticker Land Rover ini bottle cage nya terus untuk saddle nya seperti ini ini lumayan empuk sih ya terus lanjut ke bagian seatpost nya ini masih steel juga seat clamp sama steel untuk shock nya atau suspensi belakang nya dia pakai tong gitu ya oke model berdiri seperti ini terus untuk FD nya dia dari Shimano gak tau nih Shimano apa dia mengusung oh 3x speed ternyata beris maaf tadi saya bilang 2x speed tapi ini ternyata 3x speed terus untuk crank nya dia masih seperti ini ya masih kotak lanjut kita ke belakang tadi untuk RD nya dia Shimano TZ Shimano Tourney TZ ya dan untuk speed nya dia 7x speed dengan 36T untuk wheelset nya sama 10x speed dengan depan terus rem nya masih mekanikal dengan ukuran 160mm untuk cak ram nya badis atau rotor nya dan untuk kabel-kabel rem nya dia belum inner cable masih model di luar badis ya tuh oke jadi seperti ini penampakan dari si Land Rover anyway kelewat untuk apa ya ini si clip lipatnya dia masih besi so jadi seperti ini sih sepeda Land Rover warna kuning G4 challenge ya seperti itu dan kita akan tanya seperti apa performance dari sepeda ini ya langsung ke owner nya badis let's go dan oke ini dia owner nya sambil ngepeh asik namanya Om Nanang om saya mau tanya-tanya gimana kesan dan performance mengenai si Land Rover model holding bike ya iya iya model sepeda lipas seperti itu ya cukup apa ya cukup standar sih untuk di medan lintas kayak jalan raya gitu ya oke untuk dimasuk gang tapi bukan berarti habitat untuk di hutan ya ini beda lagi ya tapi so far gimana diajak ke jalan-jalan yang ya cukup sedikit agak kurang stabil lah oke 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 tapi kembali lagi ke kitanya ke Rider nya sih asik dan kembali the power of lutut kita ya aduh next time saya minta izin dari sekarang nanti kita bahas untuk sepeda andalan si Om ya yaitu adrenalin asik oke padahal terima kasih untuk Om Nanang yang sudah memberikan pengalaman berkendara pakai si Land Rover kuning ini jadi kesimpulannya ya untuk pemula untuk jalan santai lumayan lah untuk riding-riding sore syahduh seperti ini lumayan oke terima kasih banyak yang sudah tonton video saya semoga bermanfaat dan maaf kalau misalkan banyak kesalahan salam sehat salam dua koda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye bye